Suasana hening diam-diam menyebar ke seluruh alun-alun puncak pedang yang menakutkan. Debu yang beterbangan bebas di udara bagaikan hati setiap orang, dan mustahil untuk tenang. Saat mereka menatap sosok menyedihkan berlumuran darah yang tergeletak di dalam lubang besar di tengah alun-alun, banyak orang di sekitarnya menelan ludah, dan seuntai teror muncul di hati mereka. Dia hilang. Tuan muda darah Sue He yang terkenal sebenarnya telah kalah begitu saja. Pemandangan di depan mata mereka begitu nyata hingga sedikit mempesona. Jauh di langit, Chu Hen yang ditutupi tanda emas seperti aura yang mempesona, cemerlang, dan mengesankan yang mendominasi sekeliling. Hehehe, Mu Feng memiliki senyum puas dan licik di wajahnya seolah-olah dia telah mengambil harta karun. Posisi saya sebagai juara telah diamankan. Yan Han Liu memandang Sue He dengan jijik dan berkata, Kamu tidak benar-benar ingin Chu Hen kalah darimu dengan sengaja, kan? Apa yang salah dengan itu? Chu Hen dan aku adalah saudara yang terbuat dari besi, jadi dia tidak akan peduli dengan masalah sepele seperti itu. Cih, dasar munafik. Huff, Mu Feng mengerutkan bibirnya dan tidak lagi memperhatikan Yan Han Liu. Dia hanya berteriak keras, Siapa lagi? Siapa lagi? Mereka yang ingin menantang Chu Hen harus bergegas. Setelah itu, gelombang kegelisahan melanda sekeliling. Anggota berbagai sekte dan kekuatan dari Lunar Dragon City dan Great Sky City memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Terutama anggota sekte Asura, tatapan mereka suram dan sedingin es seperti pedang. Binatang kecil yang terkutuk, penatua penegakan sekte Asura, Yusa, berteriak keras dengan suara rendah. Hanya Chu Hen yang tidak mencolok yang telah merusak rencana mereka berulang kali di hutan Gunung Mang. Jika situasinya tidak istimewa, Yusa akan menyerang dan membunuh Chu Hen tanpa ragu sedikitpun. Di sisi lain, anggota sekte Seribu Bango sedikit bersemangat. Mata tetua agung, Duan Kingshan, sedikit menyipit, dan dia bahkan lebih bertekad untuk membawa Chu Hen kembali ke sekte Seribu Bango. Siapa lagi? Chu Hen menatap kerumunan di bawah dengan mata seperti bintang dan memancarkan Aura menakjubkan. Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Aura pemuda yang mendominasi dan tak berbentuk menghancurkan semua orang yang hadir. Tuan Mudai dikalahkan, Tuan Mudai Wan dikalahkan, dan Tuan Mudasue menabrak pelat besi. Tak bisa dipungkiri, tontonan pertarungan tersebut memang menggemparkan. Saat ini, sepertinya hanya Huan Jue dan Sia Ruoman yang tersisa. Namun, Sia Ruoman masih berdiri di tempatnya. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman cerah dan indah. Kamu menang, selamat. Hua. Keputusan Sia Ruoman dibuat dalam beberapa kata sederhana. Yang terjadi selanjutnya adalah keributan yang keras. Luo Mengcang dan Silan saling memandang, lalu berlari ke depan karena terkejut. Mu Feng bertepuk tangan sekuat tenaga. Semua sekte dan kekuatan yang hadir sedang berdiskusi satu sama lain. Kepala pavilion pedang surgawi, Mu Siong Kai, juga berdiri dan mengangguk sambil tersenyum. Chu Hen terbang ke bawah dan mendarat dengan mantap di tanah. Cahaya ilahi miliknya menghilang, dan tanda seperti awan berapi di antara kedua alisnya juga menghilang. Apakah kamu terluka? Luo Mengcang bertanya dengan lembut. Alis tipisnya dipenuhi kekhawatiran. Setelah pertempuran sengit, wajah Chu Hen sedikit pucat, tapi matanya masih sangat cerah. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Dia adalah seorang pemuda tampan dengan semangat tinggi. Mu Yifeng, Mu Hongzu, Tu Ye dari sekte Sura, dan anggota kelompok lainnya memandang Chu Hen dengan cahaya menyeramkan di mata mereka. Pada saat ini, Chu Iki, Wu Yuan, Xiao Ruomen, Jian Aonan, Chang Yuanze, dan banyak orang jenius lainnya menjadi lemah. Kecemerlangan mereka sepenuhnya dibayangi oleh Chu Hen. Hahaha, seru sekali. Duan Kingshan bertepuk tangan dan berkata dengan lantang, Master Pavilionmu, saya rasa kita bisa mengumumkan hasilnya sekarang. Tatapan semua orang tertuju pada Mu Siongkai. Di bawah patung leluhur pedang yang agung, Mu Siongkai sedikit mengangkat tangannya, menunjukkan sikap seorang ahli pedang. Dia memandang kerumunan di depannya dan tersenyum ringan. Haha, pertemuan besar hukum pedang telah berakhir. Aku tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang secepat ini. Ledakan Sebelum dia selesai berbicara, suara guntur yang memekakkan telinga tiba-tiba meledak di langit di depannya. Suara yang tiba-tiba dan menakutkan menyebabkan tanah di bawah kaki semua orang bergetar hebat. Ekspresi semua orang berubah. Apa yang sedang terjadi? Kemudian, aura kuat tiba-tiba menyapu langit seperti gelombang pasang. Apa itu tadi? Aura mengerikan itu dipenuhi dengan bau darah yang agung. Gridway yang berwarna darah mengguncang langit, dan dengan momentum tornado, ia menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Menghadapi kekuatan yang tak terbatas, orang-orang dari berbagai sekte semuanya terkejut. Hahaha, Musyongkai, aku khawatir kamu harus mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini hari ini. Suara dingin itu dipenuhi dengan arogansi dan sikap sombong yang tak ada habisnya. Angin kencang bertiup, menyebabkan aliran udara antara langit dan bumi menjadi kacau balau. Semua orang dari sekte Shuro mengangkat alis mereka dan menunjukkan ekspresi terkejut. Musyongkai mengepalkan tangannya, dan matanya yang menyipit menunjukkan sedikit keseriusan. Tenggorokannya bergerak sedikit, dan dia dengan dingin melontarkan dua kata. Boneka penyempurnaan. Boneka penyempurnaan. Pemimpin sekte Shuro. Begitu dia mengatakan itu, puncak pedang menakutkan yang sudah gelisah menjadi gempar. Berbagai sekte langsung mengungkapkan rasa terkejut yang kuat. Yang datang tidak datang dengan niat baik, dan yang datang dengan niat baik tidak datang. Kemunculan tiba-tiba pihak lain jelas bukan orang yang lewat. Terutama kalimat, saya khawatir Anda harus mengucapkan selamat tinggal pada dunia hari ini, yang syarat dengan niat jahat. Ledakan. Dalam sekejap mata, cahaya besar berwarna darah dari jalan besar telah tiba di depan semua orang. Seorang pria dengan aura merah darah muncul dari kabut darah. Ini adalah pria parubaya yang terlihat seumuran dengan Musyongkai, tapi aura yang dia keluarkan benar-benar berbeda. Musyongkai memberikan perasaan bermartabat dan heroik. Di sisi lain, Revinemen Pupet kejam, berdarah dingin, dan kejam, menyebabkan orang takut padanya. Pemimpin sekte, orang-orang dari sekte Shuro berteriak, suara mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang tulus. Demikian pula, orang-orang dari berbagai sekte menatap orang di depan mereka dengan ketakutan. Orang dengan otoritas tertinggi di sekte Shuro juga merupakan orang yang menakutkan di seluruh provinsi. Dia kedinginan dan haus darah, dan bagi banyak orang yang hadir, orang di depan mereka pasti sangat berbahaya. Saya tidak tahu boneka pemurnian pemimpin sekte akan datang, mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Sikap Musyongkai masih sama, dan dia tidak menunjukkan kelemahan apapun dalam menghadapi aura seperti gunung dari pihak lain. Aura keduanya membentuk benturan tak terlihat di udara, dan lapisan aliran udara menyebabkan darah orang di sekitarnya menjadi gelisah. Chu Hen, yang berdiri bersama Luo Mengxiang, Xi Lan, dan yang lainnya, sedikit mengernyit saat dia menatap dengan hati-hati sosok tak tergoyahkan di langit. Sementara itu, Mo Feng, yang berada tidak jauh dari sana, memiliki ekspresi yang sangat jelek. 532 Saya tidak tahu bahwa pemimpin sekte Lian Mo akan memberkati kami dengan kehadirannya. Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Mata Musyongkai sangat dingin saat dia menatap Lian Mo, pemimpin sekte Asura. Kunjungan mendadak Lian Mo telah menyebabkan suasana di pavilion pedang surgawi menjadi sangat gelisah. Di hadapan penguasa suatu provinsi ini, semua orang kurang lebih merasa takut dan hormat. Lian Mo melayang di udara, memberikan perasaan bahwa dia adalah gunung yang tidak dapat diatasi. Dia pertama kali dengan dingin melirik pangeran darah Sue He yang ceroboh, sebelum mengalihkan pandangannya yang acuh tak acuh dan mendarat di tubuh Chu Hen. Berdengung. Gelombang udara tak berbentuk tampak beriak antara langit dan bumi. Ketika Chu Hen bertemu dengan tatapan Lian Mo, dia merasakan pikirannya bergetar seolah jiwanya telah diserang dan dia langsung merasakan aura kematian. Sulit membayangkan bahwa tatapan saja bisa membuat seseorang tidak bisa bergerak. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan dari tokoh dikdaya panggung dunia yang mendalam? Chu Hen mengepalkan tangannya saat kekuatan garis keturunan mata iblisnya beredar dengan tenang. Jejak cahaya ungu menyebar dari tubuhnya seperti tanaman merambat. Segera, auranya, yang telah ditekan hingga titik terendah, sedikit stabil. Sedikit keterkejutan melintas di mata Lian Kuo, diikuti dengan rasa dingin yang sekilas. Tatapannya kembali ke Musi Yong Chai, dan dia berkata sambil menyeringai sembrono, dua orang tua lagi, berhenti bersembunyi, keluar. Apa? Semua orang terkejut. Begitu dia selesai berbicara, aura kuat yang tidak lebih lemah dari aura Lianmu melonjak dari sisi selatan dan utara puncak pedang yang menakutkan. Di selatan, ada lapisan awan gelap tebal yang membubung seperti laut. Awan yang bergelombang secara sembarangan itu seperti kabut iblis yang menutupi langit. Itu sangat luas sehingga seolah-olah bisa melahap langit. Aku, Istana Salju Terbang, ada di sini. Suaranya seperti guntur, menyebabkan darah seseorang melonjak. Istana Salju Terbang. Itu adalah pemimpin sekte dari sekte roh dunia lain. Kenapa dia ada di sini juga? Jika itu masalahnya, mungkinkah orang lain itu? Hampir di saat yang bersamaan, langit di utara tiba-tiba berubah. Puluhan ribu lingkaran cahaya yang terdistorsi membumbung ke langit, dan pola cahaya dari berbagai warna terjalin secara sembarangan, membentuk ruang aneh seperti mimpi. Saya, Helian Zong, di sini. Aura yang kuat memenuhi udara dengan cara yang menghancurkan. Dengan kemunculan para ahli dari ketiga pihak, tidak banyak orang di puncak pedang menakutkan yang mampu berdiri dengan stabil. Aliran udara yang kuat bergejolak ke segala arah. Semua orang terkejut lagi dan lagi, dan ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Seperti yang diharapkan, bahkan Master Sekte dari Sekte Hujan Ilusi, Helian Zong, telah datang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ketiganya muncul saat ini? Apakah pertemuan besar Sword Cannon telah berakhir? Saya tidak tahu. Mereka yang datang memiliki niat buruk, dan mereka yang memiliki niat baik tidak datang. Saya khawatir pavilion pedang surgawi akan mendapat masalah hari ini. Lian Xiao dari Sekte Asura, Istana Salju Terbang dari Sekte Roh Dunia Lain, Helian Zong dari Sekte Hujan Ilusi, dan Musi Yongcai dari pavilion pedang surgawi. Ini adalah pertama kalinya dalam satu dekade terakhir penguasa dari empat faksi melakukan konfrontasi langsung. Namun, dalam keadaan seperti itu, suasananya terasa sangat berat dan aneh. Chu Hen diam-diam memegang tangan putih lili luo mengcang dan membimbingnya mundur beberapa langkah. Dia sangat jelas bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah sesuatu yang bisa dia ikuti. Pilihan terbaik adalah menunggu dan melihat serta bertindak sesuai keadaan. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Wu Yuan dari Sekte Seribu Bango bertanya pada Duan Kingshan dengan suara rendah. Alis putih Duan Kingshan terjalin erat saat dia menjawab dengan suara rendah, mari kita tunggu dan lihat. Di sisi lain, berbagai faksi dan klan di kota Teixiao dan kota Cahaya Bulan juga menyaksikan dari pinggir lapangan. Dalam sekejap mata, keheningan dari puncak pedang yang menakutkan terasa sedikit menakutkan. Heh, Lian Xiao, kamu datang terlalu pagi. Orang yang berbicara adalah master sekte dari sekte roh dunia lain, Istana Salju Terbang. Dia tidak terlihat terlalu tua, dan dia mengenakan jubah putih yang mewah. Meskipun rambutnya sudah putih, kulitnya sangat cerah, dan tidak ada sedikitpun kerutan yang terlihat di kulitnya. Huff! Mata Lian Xiao menjadi dingin saat dia menjawab dengan dingin. Aku tahu kalian berdua bajingan tua juga akan datang. Namun, aku, Lian Xiao, akan menjelaskannya hari ini. Jika ada yang ingin bersaing denganku, aku akan membunuh mereka. He he, master sekte Lian Xiao sungguh mengesankan. Jika anda ingin memonopolinya, itu tidak akan berhasil. Helian Zhong, master sekte dari sekte hujan ilusi, berkata dengan acuh tak acuh sambil tersenyum. Helian Zhong luar biasa tampan, dan dia tampak seperti anak bungsu dari empat bersaudara. Terutama matanya yang mempesona dan jahat, memberikan kesan sulit untuk melihat menembusnya. Kalian bertiga, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kenapa kamu tiba-tiba datang berkunjung hari ini? Bahkan dalam situasi seperti itu, ekspresi Mu Siong Chai tidak berubah, dan dia tetap tenang. Hef, Lian Xiao mencibir, dan menjawab dengan nada meremehkan. Mu Siong Chai, kenapa kamu berpura-pura tidak tahu apa-apa? Jika anda tidak ingin pavilion pedang surgawi dihancurkan, anda tahu apa yang harus dilakukan. Jika tidak, saya pasti akan membuat pavilion pedang surgawi anda mengalir dalam sungai darah hari ini. Niat membunuh yang tersembunyi menyebar dari tubuhnya. Ekspresi orang-orang pavilion pedang surgawi berubah, dan mereka semua menghunus pedang mereka, mengelilingi patung leluhur pedang, dan melindungi Mu Siong Chai di tengah. Jika kamu ingin berperilaku kejam di pavilion pedang surgawiku, aku, Jian Aonan, akan menjadi orang pertama yang tidak mengizinkannya. Pedang absolut Aonan dengan erat menggenggam pedang berharga di tangannya, dan dia menatap dengan marah ke arah Lian Xiao. Hef, makhluk seperti semut berani bersikap kurang ajar di hadapanku, teriak Lian Xiao dengan nada meremehkan. Kalian semua, mundur, Mu Siong Chai mengangkat tangannya, memberi isyarat agar orang-orang di kedua sisi mundur. Kemudian, Mu Siong Chai mengangkat kelopak matanya sedikit, dan berkata dengan tenang, Aku tahu mengapa kamu ada di sini, dan kamu juga tahu pilihanku. Lakukan tindakanmu. Buat perubahan Anda. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di provinsi besar ini, hanya Mu Siong Chai yang memiliki keberanian seperti itu. Lian Xiao, istana salju terbang, dan Helian Zhong saling berpandangan, lalu Helian Zhong berkata, Master Pavilionmu, bersikap terlalu keras kepala bukanlah hal yang baik. Pavilion Pedang Surgawimu telah menduduki teknik pembunuhan Iblis Pagoda Besar dan Iblis Buddha Pedang selama hampir seribu tahun. Bukankah sebaiknya Anda mengembalikannya kepada kami hari ini? Hua. Saat kata-kata ini keluar, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keributan. Pedang Setan Buddha dan Teknik Pembantaian Setan Pagoda Besar Inikah tujuan Lian Xiao dan dua lainnya? Semua orang tahu tentang Pedang Setan Buddha. Itu adalah harta karun Pavilion Pedang Surgawi, dan diturunkan oleh leluhur Pedang Pertama. Namun, hanya sebagian kecil orang yang tahu tentang teknik pembantaian Setan Pagoda Besar. Huff, kamu sedang bermimpi. Seorang tetua berpangkat tinggi dari Pavilion Pedang Surgawi berteriak, Pedang Iblis Buddha dan Teknik Pembantaian Iblis Pagoda Besar adalah harta karun Sekte kami, dan kalian orang luar ingin mendapat bagiannya. Hanya angan-angan saja. Benar, tolong segera keluar dari Pavilion Pedang Surgawiku. Jika tidak, Pavilion Pedang Surgawi kita tidak bisa dianggap enteng. Orang-orang di Pavilion Pedang Surgawi sangat marah, dan aura pedang mereka melonjak ke langit, menyebabkan udara bergetar. Lian Xiao masih mencibir dengan jijik, dan dia menatap Musiong Chai dari atas. Matanya tiba-tiba menjadi sangat tajam, seperti jarum tipis, berkedip-kedip dengan cahaya merah yang aneh. 533 Musiong Chai, apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk melindungi kedua benda itu sekarang? He he. Tawa dingin itu bercampur dengan rasa jijik dan sarkasme. Murid Musiong Chai mengerut, ini adalah pertama kalinya ekspresinya berubah. Perkataan Master Sekte Sekte Asura, Lian Jin, membuat banyak orang menjadi bingung. Pedang Buddha dan Teknik Setan Pagoda Besar Tiga pemimpin Sekte Asura, Sekte Roh Dunia Lain, dan Sekte Hujan Ilusi datang secara pribadi untuk dua item ini. Bisa dibayangkan betapa menariknya bisa menggoda ketiga orang ini. Namun, mengapa mereka hanya memilih untuk pindah hari ini? Mungkinkah pavilion Pedang Surgawi telah melemahkan pertahanan eksternalnya karena pertemuan Kodeks Pedang? Meski begitu, pavilion Pedang Surgawi tidak bisa dianggap enteng. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, ada banyak peluang seperti ini. Mengapa harus terjadi hari ini? Jelas sekali, sesuatu pasti telah terjadi pada pavilion Pedang Surgawi, yang telah menarik perhatian ketiga hari Mao Ganas ini. Saat ini, Mu Feng, yang tidak jauh dari Chuhen, memasang ekspresi rumit di wajahnya. Meskipun dia adalah tuan muda pavilion Pedang Surgawi, dalam keadaan seperti itu, kehadiran Mu Feng sangat lemah. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Mu Siong Chai kepadanya di bawah patung leluhur pedang malam itu. Saya harap Anda dapat mewarisi jubah saya dan mengambil aliposisi Master Pavilion Pedang Surgawi. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan melatihmu secara pribadi. Setelah kamu membangunkan tubuh pedang Iblis Suan, kamu akan mampu melawan tubuh suci. Dan kata-kata, saya membuat kesalahan ketika saya mengembangkan teknik setan pagoda besar tingkat terakhir. Kata-kata yang diucapkan Mu Siong Chai dengan nada tenang bergema di benak Mu Feng. Itu seperti guntur yang tiba-tiba, menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Mu Feng tidak tahu kesalahan apa yang dimaksud Mu Siong Chai, dia juga tidak tahu apa konsekuensinya. Ada banyak masalah yang tidak dapat dia pahami, dan kejadian tak terduga terjadi satu demi satu. Saat ini, Mu Feng sebenarnya sedikit takut. Itu adalah ketakutan dan kecemasan yang tak terlukiskan. Meski begitu, dengan kemampuannya, dia hanya bisa diam-diam menonton dari samping. Pandangan semua orang terfokus pada Mu Siong Chai. Tanda keterkejutan di matanya menghilang dan digantikan oleh sedikit rasa dingin. Huh. Mu Siong Chai tersenyum acu-ta'acu dan berkata, Aku tidak tahu apa yang membuatmu percaya diri untuk datang ke pavilion pedang surgawi milikku untuk mencuri harta sekte kami. Namun, aku akan mengatakan ini terlebih dahulu. Jika ada yang ingin merasakan, pedang iblis mengejutkan surga, milikku, silakan maju ke depan. Berdengung. Bahkan ruangannya sedikit bergetar, dan aura pedang kuat sebesar gunung dilepaskan dari tubuh Mu Siong Chai. Aura tajam menyebar, dan dengan Mu Siong Chai sebagai pusatnya, pola pedang spiral yang rapi dan dalam dengan cepat menyebar di bawah kakinya. Semua orang di lapangan puncak pedang yang menakutkan merasakan tekanan yang kuat, dan wajah mereka menjadi pucat. Ekspresi Lian Xiao sedikit berubah, dan dia mencibir, Mu Siong Chai, kamu harus memikirkan ini baik-baik. Karena kami di sini, kami tidak akan kembali dengan tangan kosong. Baik Flying Snow Palace maupun Helian Song menyipitkan mata. Mereka tidak takut dengan Mu Siong Chai. Apa? Apakah Anda ingin mencurinya secara terbuka? Seorang tetua dari pavilion pedang surgawi mengejek. Heh? Orang tua ini lupa kalau kalian semua adalah bandit yang tidak tahu malu. Berani sekali kamu. Kamu penuh omong kosong? Tegur Yusa, penegah hukum Sekte Asura. Aku berbicara omong kosong. Lelucon yang luar biasa. Siapa di sini yang tidak tahu bahwa kalian mendambakan mutiara jiwa bintang tujuh dari negara tujuh jiwa? Ketika Anda gagal mendapatkannya, Anda menghancurkan seluruh negara. Jika ini bukan perilaku bandit, lalu apa? Tetua dari pavilion pedang surgawi dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Matanya merah karena marah saat dia menunjuk ke Sekte Asura, Sekte Roh Dunia Lain, dan Sekte Hujan Ilusi. Huh? Aku tidak menyangka kamu tidak akan menyesal. Hari ini, kamu bahkan berani mengingini pavilion pedang surgawi kami. Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh dunia? Saat kata-kata ini diucapkan, seluruh alun-alun tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Karena fakta bahwa berbagai sekte telah berjuang demi mutiara jiwa bintang tujuh dari negara tujuh jiwa, reputasi Sekte Asura, Sekte Roh Dunia Lain, dan Sekte Lainnya memang telah ternoda. Namun, karena kekuatan Sekte Tersebut, Sekte Lain tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Kini setelah masa lalu diungkit kembali, suasana kembali mencekam. Haha, Lian Kuo, pemimpin Sekte Asura, tersenyum dingin. Dia menunjuk ke arah Mu Siongkai dan berkata, Mu Siongkai, kalian benar-benar berani mengutarakan omong kosong. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah pedang setan Buddha dan teknik setan pagoda besar benar-benar milik klan Anda? Mu Siongkai menjawab dengan dingin, Huh, jika itu bukan milik kami, maka itu milikmu. Betapa konyolnya, sungguh konyol. Saat itu, leluhur pavilion pedang surgawi Anda dan leluhur pertama Sekte saya memasuki domen surga kesunyian kuno bersama-sama. Disepakati bahwa mereka berempat akan membagi harta tersebut secara merata. Namun, leluhur pedang yang kalian semua puji adalah orang tercelah yang menyimpan harta itu untuk dirinya sendiri. Kami di sini hari ini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Lian Kuo berkata dengan suara yang dalam. Seluruh tempat kembali gempar. Semua orang saling berbisik saat mereka berdiskusi satu sama lain. Domain surga sunyi kuno, Chu Hen sedikit terkejut. Dia memasang ekspresi bingung di wajahnya. Tempat apa ini? Bukan hanya Chu Hen, tapi ini juga pertama kalinya semua orang yang hadir mendengar tentang domen surga sunyi kuno. Dari percakapan mereka berempat, terlihat jelas bahwa nenek moyang pavilion pedang surgawi, Sekte Asura, Sekte Hujan Ilusi, dan Sekte Roh Dunia lain telah memasuki domen surga sunyi kuno. Setelah mereka keluar, mereka membentuk kekuatan mereka sendiri dan mewariskannya hingga hari ini. Tempat seperti apa domen surga sunyi kuno itu? Saat semua orang bingung, pikiran mereka mulai mengembara. Menanggapi tuduhan Lian Kuo, Musi Yongkai mencibir dengan nada menghina. Kemampuan pemimpin Sekte Lian Kuo untuk memutar balikkan kebenaran sungguh mengagumkan. Mengapa Anda tidak memberitahu kami bahwa ketika leluhur pavilion pedang surgawi saya menarik kembali kata-katanya, tiga orang lainnya meninggalkan leluhur saya dan melarikan diri sendirian. Kamu, mata Lian Kuo menjadi gelap. Apa, apakah kamu marah? Haha. Karena mereka bertiga memilih untuk meninggalkan leluhurku di saat hidup dan mati, wajah apa yang harus kamu minta atas harta yang diperoleh leluhurku? Omong kosong, ini benar-benar omong kosong. Kemarahan melintas di mata Lian Xiao dan niat membunuh yang dia pancarkan perlahan meningkat. Musi Yongkai, tidak ada gunanya bicara lagi. Hari ini, izinkan saya bertanya kepada Anda, maukah Anda menyerahkan pedang setan pagoda dan seni setan pagoda besar? Suara dingin itu seperti pisau tajam, penuh dengan ancaman yang tak ada habisnya. Bau mesiu yang kental dengan cepat menyebar. Mata Musi Yongkai menjadi dingin saat dia merentangkan tangannya, memancarkan aura yang mendominasi. Bagaimana kita bisa menyerahkan barang-barang peninggalan nenek moyang kita ke tangan orang jahat? Lian Kuo tertawa sinis. He he, bagus sekali, kamu yang meminta. Hef, Lian Kuo, aku sudah lama mengetahui tipuanmu. Belum lagi kami tidak mungkin memberimu dua hal itu, bahkan jika kami memberikannya, kamu tidak akan melepaskan pavilion pedang surgawiku hari ini. Hahaha, Musi Yongkai, kamu benar tentang satu hal. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, darah dan kilian Kuo melonjak. Dengan lambayan lengan bajunya, dao besar berwarna darah mengalir ke bawah seperti sungai surgawi, menyapu kekuatan yang menakutkan dan meledak ke arah Musi Yongkai di bawah. Ruangan itu bergetar, dan kekuatan yang dahsyat itu seperti ribuan kuda yang berlari ke arah mereka. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka semua dikejutkan oleh aura ini. Huff. Mata Musi Yongkai sedikit dingin, dan kemudian pola cahaya keemasan yang indah muncul dari tubuhnya. Aliran udara menyebabkan pakaiannya berkibar, dan suara mendengung cepat terdengar di udara. Bayangan pedang yang kokoh tiba-tiba terbang di depan Musi Yongkai. Bayangan pedang itu panjangnya sekitar 3 meter dan tampak nyata, dan seluruh tubuhnya mengalir dengan gelombang udara. Hai. Dua sinar cahaya, satu merah dan satu emas, terjalin, dan bayangan pedang terang langsung menembus dao besar berwarna darah, menebas ke atas seolah membelah ombak, menyerang Lian Kuo di langit. Desir. Bayangan pedang emas itu sangat cepat dan seterang cahaya ilahi. Aura mencekik yang kuat menyebabkan ruang dalam jarak 100 meter menjadi lapisan distorsi, dan angin sangat kencang. Menghadapi pedang Musi Yongkai, Lian Kuo dengan tenang mengulurkan telapak tangan kanannya, dan kekuatan batin sejati yang gelisah berdenyut dan mengembun di telapak tangannya. Bang. Dengan suara teredam, cahaya dan bayangan tersebar di mana-mana, dan lingkaran gelombang udara yang tersebar meledak di langit. Lian Kuo seorang diri menahan serangan kuat bayangan pedang emas. Tetapi pada saat yang sama, sebuah bayangan muncul di kehampaan, dan Musi Yongkai, yang masih berada di tanah beberapa detik yang lalu, tiba-tiba muncul tinggi di langit. Sangat cepat. Chu Hen, yang berada di bawah, menyipitkan matanya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Musi Yongkai melintas di depan Lian Kuo seperti hantu, lalu mengangkat tangannya untuk menamparkan ujung gagang bayangan pedang emas itu. Bang. Bayangan pedang, yang telah menerima kekuatan yang kuat, sekali lagi meledak dengan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah akan menembus lengan Lian Kuo di tempat. Nyah, teriak Musi Yongkai. Momentum pedang yang menakutkan jatuh ke bawah, dan persendian lengan Lian Kuo sedikit menekuk, dan seluruh tubuhnya dengan cepat terdorong ke belakang oleh benturan tersebut. Namun, saat dia mundur, senyuman sembrono muncul di wajah Lian Kuo. Dalam sekejap, kabut darah muncul di belakang Lian Kuo, dan dia tiba-tiba berhenti mundur, menstabilkan langkah kakinya di langit. Segera, lengan yang menghalangi bayangan pedang sepertinya ditutupi dengan lapisan api berwarna darah, dan kekuatan ganas yang menakjubkan muncul. Bang. Dengan ledakan keras, lingkaran cahaya merah muncul, dan bayangan pedang terbelah, meledak menjadi ribuan keping. 534 Bang. Lingkaran energi dahsyat beriak di langit, dan gelombang udara yang kuat menyapu secara sembarangan. Seiring dengan melonjaknya kidarah di belakang Lian Kuo, bayangan pedang emas yang tak tertandingi meledak menjadi pecahan padat yang tak terhitung jumlahnya di langit. Heh, Musi Yongkai, berhentilah berpura-pura. Kamu tidak bisa bertahan. Tubuh Lian Xiao dikelilingi oleh cahaya merah saat dia memandang Musi Yongkai dengan senyum menghina. Di sisi lain, Helian Zhong dari Sekte Hujan Ilusi dan Istana Salju Terbang dari Sekte Roh Dunia Lain menyipitkan mata. Mata Musi Yongkai menjadi dingin saat aura pedangnya menjadi lebih kuat. Wash, dengan dengungan yang mantap, pedang aneh tiba-tiba muncul di tangan Musi Yongkai. Saat pedang ini muncul, rasanya seperti bulan terang yang bersinar di langit malam. Ini langsung menarik perhatian semua orang. Ini adalah pedang suci yang mirip pagoda. Itu sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah, dengan tingkat yang berbeda. Itu memiliki total sembilan bagian dan setinggi manusia. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya biru tua. Musi Yongkai sangat mendominasi, seolah-olah dia sedang memegang miniatur pagoda. Lian Xiao, pedang iblis Buddha ada di sini. Jika kamu punya nyali, kamu bisa datang dan mengambilnya. Musi Yongkai sangat tampan dan mendominasi. Dia memegang pedang iblis dan mengarahkannya ke Lian Xiao. Aura pedang yang melonjak dengan cepat berkumpul ke dalam pedang iblis Buddha. Dalam sekejap, pedang iblis berkembang dengan cahaya biru iblis, menyebabkan langit dan bumi meredup beberapa warna. Huff! Lian Xiao mencibir. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan hari ini. Dengan itu, Lian Xiao bergerak, meninggalkan bayangan buram di udara yang sulit ditangkap oleh mata telanjang. Dia mengirimkan serangan telapak tangan yang kuat ke Musi Yongkai. Musi Yongkai mengangkat pedangnya. Pedang iblis sepertinya mengumpulkan esensi aurora di langit, membuatnya sangat mempesona. Boom! Pedang dan telapak tangan bertabrakan, menyebabkan cahaya mengalir kemana-mana. Cahaya merah tebal dan cahaya pedang biru bertabrakan dan meledak di langit. Ruangan itu bergetar hebat, dan gelombang udara menumpuk. Pedang iblis Buddha bersinar terang lagi, dan lusinan cahaya biru seperti tanaman merambat terbang keluar dari pedangnya, berubah menjadi bayangan pedang tajam yang menyerang Lian Xiao. Pupil mata Lian Xiao sedikit menyusut, tapi dia dengan tenang mengangkat tangannya dan mendorong keluar dengan kedua telapak tangannya. Pembantaian Ki yang melonjak-melonjak ke bawah, bersiul di udara. Telapak Shuro. Bang! Benturan kekuatan yang dahsyat itu seperti tsunami yang menghantam gunung, dan sisa esensi sejati yang kacau menyapu dunia ke segala arah. Lapisan perisai pertahanan True Essence yang solid diam-diam muncul di sekitar mereka berdua. Kemudian, Mu Xiong mengayunkan pedangnya ke belakang. Diiringi dengan suara udara yang terkoyak, cahaya pedang sepanjang seribu kaki menembus langit, menggulung aura penghancur yang tak ada habisnya, dan sekali lagi menebas ke arah Lian Xiao. Tebasan surga. Menghadapi pedang Mu Xiong Chai yang mengejutkan, Lian Kuo tidak berani terlalu ceroboh. Kematian yang kuat melanda. Mata Liao Ruo bersinar dengan cahaya merah darah yang jahat, dan pupil matanya mengecil hingga seukuran titik. Tubuhnya, yang diselimuti cahaya merah, mulai berputar dengan aneh. Teknik hantu. Weng! Detik berikutnya, tubuh Lian Xiao seperti pantulan di permukaan air, berputar dan berputar seperti mimpi. Hampir di saat yang bersamaan, bayangan pedang langsung menembus tubuh Lian Xiao, seolah-olah melewati pantulan di permukaan air. Ia menembus langit dan akhirnya menebas gunung beberapa mil jauhnya. Ledakan. Gunung itu runtuh, dan bumi retak. Batu beterbangan kemana-mana. Kekuatan pedang ini langsung membelah gunung yang mengjulang tinggi itu menjadi dua. Bumi berguncang, dan langit berubah warna. Hai! Banyak orang di puncak pedang yang menakutkan tersentak. Seperti yang diharapkan dari Master Pavilion Pedang Surgawi, kekuatan satu pedang sudah cukup untuk mengguncang gunung hingga rata dengan tanah. Terutama saat dia memegang pedang iblis Buddha, Musi Yong Cai dipenuhi dengan aura mendominasi yang tak tertandingi. Weng! Lampu merah darah menyala, dan tubuh Lian Kuo dengan cepat mengeras. Senyuman sinis muncul di wajahnya, dan mata dinginnya menyapu istana salju terbang dan Helian Zong di sisi lain. Hehe, kalian berdua rubah tua ingin mendapat keuntungan tanpa melakukan apapun. Kamu bahkan menyadarinya. Master Sekte Lian Kuo benar-benar semakin pintar. Hehe, jawab Master Sekte Helian Zong acuh tak acuh. Mata Lian Kuo menjadi sedikit dingin, dan mata merahnya menunjukkan kekejaman ular berbisa. Huff! Aku sudah bilang kalau tidak ada yang bisa merebutnya dariku hari ini, apalagi kalau itu sudah ada di tanganku. Weng! Saat dia selesai berbicara, aura pembunuh yang kental menyapu dari langit. Aura Lian Kuo meledak. Dia mengangkat tangannya, dan dua bilah darah tajam tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Kedua bilah darah ini diliputi oleh cahaya berdarah iblis. Bilah kirinya seperti kait melengkung, dan bilah kanannya seperti pisau pengikis tulang. Bilahnya sangat tajam, dan dapat menembus besi seperti lumpur. Mereka tampak seperti tumbuh dari tangan Lian Kuo, dan sangat menakutkan. Hehe, mari kita lihat apakah pedang iblismu dapat memblokir pedang tulang darah Shuro milikku. Dengan itu, Lian Kuo mengeluarkan aura pembunuh yang kental dan mengancam dan menyerang Musyongcai. Yang terakhir mengencangkan cengkramannya pada pedang iblis Buddha, dan aura pedang yang kuat sama indahnya dengan hujan. Ledakan. Bang. Pertarungan antara dua ahli rilem dunia yang mendalam bisa dikatakan sangat mengejutkan. Bayangan berdarah bersilangan, dan sinar pedang terbang kemana-mana. Setiap kali keduanya bentrok sengit, langit akan bergetar gelisah. Keduanya bergerak sangat cepat, dan serangan mereka cepat dan ganas. Gempas susulan yang sangat besar meratakan vegetasi di pegunungan sekitarnya, dan air terjun mengalir mundur. Bahkan formasi pertahanan yang menutupi puncak pedang menakutkan telah retak, dan bisa dihancurkan kapan saja. Sambil menyaksikan pertempuran, berbagai sekte dan kekuatan mundur sambil memikirkan langkah mereka selanjutnya. Ini benar-benar aneh, Tetua Agung Sekte Seribu Bango Duan Kingshan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang aneh, Tetua Agung? Tanya Zenjue Yan Han Liu. Mata Duan Kingshan sedikit menyipit, dan dia menjawab dengan ragu, meskipun teknik pedang Master Pavilionmu terlihat sangat tajam dan kuat, teknik itu memberikan perasaan yang tak terlukiskan. Perasaan yang tak terlukiskan. Semua orang saling memandang. Chu Han, yang berdiri di samping Luo Meng Chang, pertama kali melirik ke arah Mu Feng, dan melihat bahwa alis Mu Feng berkerut erat, dan dia tampak seolah-olah ada sesuatu yang membebani pikirannya, dan ekspresinya serius. Seolah-olah pihak lain sama sekali tidak percaya pada Mu Siong Chai. Mungkinkah? Sudut mata Chu Han menyipit, dan kemudian dia diam-diam melepaskan kekuatan fisik suci mata iblis. Sepasang pupil hitam pekatnya diam-diam berubah menjadi ungus setan. Empat titik hitam di kedalaman pupilnya saling mengejar, dan berputar searah jarum jam. Kemudian, aura tak terlihat melonjak keluar dari mata Chu Han, dan aliran energi asal sejati di tubuh dua sosok kuat di kehampaan muncul di benaknya. Itu adalah ekspresi Chu Han berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Luo Meng Chang melihat ekspresi aneh Chu Han, dan dia bertanya dengan lembut. Apa yang salah? Chu Han tidak menjawab, dan dia kembali menatap Mu Feng. Melihat wajah serius pihak lain, mata Chu Han mulai melonjak dengan perasaan yang dalam dan tidak nyaman. 535 Pagoda Pasing Sado Suat sangat mengejutkan, dan cahaya darah Asura melesat ke langit. Pertarungan antara Musi Yong Cai dan Lian Xiao bisa dikatakan menyebabkan langit menjadi gelap dan langit berubah warna. Langit dipenuhi bayangan pedang dan cahaya darah tebal bersilangan, menutupi langit dan menutupi bumi, menutupi langit di atas paviliun pedang surgawi. Pedang Iblis Pagoda di tangan Musi Yong Cai dan bilah darah yang tumbuh dari telapak tangan Lian Xiao saling bertabrakan, menyebabkan pola cahaya beterbangan ke segala arah dan ribuan bunga api beterbangan. Setelah serangkaian pertarungan sengit, keduanya bisa dikatakan berimbang, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Di mata penonton, Musi Yong Cai dan Lian Xiao mungkin berimbang, dan akan sulit menentukan pemenang sampai akhir. Namun, masih ada sejumlah kecil orang yang perlahan-lahan menyadari bahwa momentum Musi Yong Cai tampaknya semakin lemah, dan aura yang dia pancarkan juga berbeda dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Aura pedang master paviliun sepertinya melemah. Seorang murid paviliun pedang surgawi bertanya dengan cemas. Beberapa petinggi paviliun pedang surgawi mengerutkan kening seperti dua ulat sutra mati, dan ekspresi mereka penuh keseriusan. Bang! Bila darah tajam itu bertabrakan dengan pedang Iblis Pagoda, dan guncangan hebat yang ditimbulkannya sebanding dengan tabrakan dua gunung. Lingkaran pola cahaya merah dan biru yang berpotongan menyebar seperti riak di permukaan air. Musi Yong Cai memegang gagang pedang dengan kedua tangannya, dan pedang Iblis berbentuk menara bersinar dengan cahaya biru. Aura pedang sangat mencengangkan. Pedang Iblis Pagoda dan pedang darah asura saling bersilangan, dan kabut berdarah muncul dari tubuh Lian Xiao. Senyuman aneh muncul di wajahnya yang sangat pucat. He he, kamu tidak tahan lagi. Sepertinya kamu terluka parah. Pavilion Master Mu, he he he. Suaranya yang menghina dipenuhi dengan rasa bangga yang kental. Wajah Musi Yong Cai menjadi gelap, dan percikan api beterbangan di antara pedang Iblis dan bilah darah. Kidarah tak berujung yang berasal dari tubuh Lian Xiao mulai menyerang dan melakukan serangan balik dengan cepat. Huff! Musi Yong Cai mendengus teredam, lalu berteriak dengan tegas. Kamu meremehkanku, Lian Xiao. Ledakan! Sebelum dia selesai berbicara, aura yang sangat agung dan gelisah tiba-tiba menyebar dari tubuh Musi Yong Cai. Ini adalah cahaya gelap energi vital, dan berisi aura jahat yang bahkan lebih dingin daripada milik Lian Xiao. Apa? Murid Lian Zhao sedikit gemetar. Aura pedang Musi Yong Cai naik sekali lagi saat kekuatan seperti gunung meletus. Kemegahan gelap yang melonjak seperti bola air yang meledak, secara langsung menyebabkan Lian Xiao mundur. Jangan lupa, nenek moyang pavilion pedang surga wiku adalah pedang iblis. Suara menggelegar membuat gendang telinga semua orang berdengung. Musi Yong Cai mengangkat tinggi pedang iblis Buddha dan mengarahkannya ke langit. Semburan cahaya biru tua berkembang seperti bintang. Di langit di atas sembilan surga, awan gelap yang luas dan dahsyat bergolak, dan aura pedang biru selebar ratusan kaki turun dari langit seperti naga yang berenang. Ia melingkari pedang iblis Buddha, menggulung kekuatan ganas yang tak tertandingi, dan menyerang Lian Xiao. Pedang iblis yang mengejutkan surga. Weng-weng. Gunung-gunung bergetar, dan angin menderu kencang. Aura pedang biru tua berubah menjadi bayangan pedang sepanjang seribu meter yang membelah udara dan menebas musuh. Kemunculan pedang ini sepertinya telah mengejutkan seluruh dunia. Kemanapun bayangan pedang pergi, ruang itu berputar dan retak. Ekspresi Lian Xiao akhirnya sedikit berubah. Di saat yang sama, kabut darah mengerikan dari segala arah dengan cepat berkumpul di depannya. Kemudian, bayangan merah setinggi ratusan kaki muncul di langit di atas kepala semua orang. Bayangan merah menutupi langit dan bumi, mengumpulkan kekuatan Asura. Dihadapkan dengan serangan pedang musyongcai yang mengejutkan, bayangan merah itu mengangkat lengannya dan melontarkan pukulan mengerikan yang sebanding dengan letusan gunung. Asura darah yang mengecewakan. Bang! Tinju tak tertandingi dari bayangan berwarna darah membombardir bayangan pedang yang mengejutkan surga, dan guncangan hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak di langit di atas pavilion pedang surgawi. Langit berguncang tanpa henti, dan lapisan gempa susulan yang dahsyat menderu. Aliran udara dingin yang menggigit dan angin kencang menerpa wajah orang seperti pisau. Banyak orang bahkan tidak dapat berdiri dengan mantap. Saat bayangan berwarna darah dan aura pedang yang mengejutkan surga hancur pada saat yang sama, awan jamur besar muncul di kehampaan. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan Lian Xiao mundur beberapa ratus meter, tetapi Mu Xiong Cai masih berdiri dengan bangga di tempat yang sama tanpa bergerak satu langkah pun. Pakaiannya berkibar, dan niat pedangnya melonjak ke langit. Huff! Lian Xiao, yang telah menstabilkan dirinya, mengepalkan tinjunya dengan ekspresi jelek. Dia tidak menyangka Mu Xiong Cai masih bisa meledak dengan serangan sekuat itu. Jika bukan karena reaksi cepatnya, serangan pedang itu sudah cukup untuk melukainya. Gemuruh! Pada saat ini, langit tiba-tiba menjadi lebih gelap. Lapisan awan tebal menumpuk, menghalangi langit dan matahari saat turun. Petir yang bersilangan itu seperti ribuan ular perak, menutupi langit di atas kepala Mu Xiong Cai. Ilusi, kesengsaraan petir memperbaiki langit. Apa? Ilusi. Hati semua orang sedikit bergetar. Melihat ke samping, mereka melihat Master Sekte Hujan Ilusi, Helian Zhong, di kehampaan di utara, bersinar dengan kilat perak yang menyelaukan. Demikian pula, Master Sekte Roh Dunia Lain, Suefei Gong, di langit selatan, juga melonjak dengan Yuan Sejati yang kuat, dan tekanan besar menyebar. Saat ini akhirnya tiba. Tercelah. Tidak tahu malu. Bertarung satu lawan tiga, apakah kamu tidak takut dunia menertawakanmu? Semua orang dari pavilion pedang surgawi mengumpat dengan marah. Menertawakanku, Lian Xiao mencibir dan menunjuk ke arah Mu Xiong Cai. Itu akan tetap sama tidak peduli berapa banyak dari kalian yang naik. Hanya saja kalian lebih cepat. Mu Xiong Cai mengangkat pedang iblisnya, dan niat membunuh di tubuhnya meningkat. Aura yang dia pancarkan perlahan berubah menjadi dingin. Mereka yang menyinggung pavilion pedangku akan dieksekusi. Dieksekusi. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat dengan mataku sendiri bagaimana warisan seribu tahun pavilion pedang surgawimu akan dihancurkan dalam satu hari. Sekte Asura, dengarkan. Ya. Tetua disiplin, Yusa, dan tetua serta murid sekte Asura lainnya merespons secara serempak. Ratakan pavilion pedang surgawi. Bunuh semua orang tanpa ampun. Jangan biarkan siapapun hidup. Ya. Saat Lian Xiao memberi perintah, anggota sekte Asura, yang telah menunggu lama, menyerang pavilion pedang surgawi seperti sekawanan serigala dan harimau yang lapar. Anggota pavilion pedang surgawi sangat marah, dan niat membunuh mereka melonjak. Huff, sekte Asura saja yang berani bermimpi melahat pavilion pedang surgawi kita. Mari kita lihat siapa yang mati hari ini. Membunuh. Pertahankan pavilion pedang dengan nyawa kita. Ledakan. Dalam sekejap, pertempuran kacau terjadi antara sekte Asura dan pavilion pedang surgawi. Kedua kelompok langsung bentrok sengit. Cahaya pedang dan bayangan pedang menutupi langit. Niat bertarung melonjak, dan seluruh tempat berada dalam kekacauan. Segala macam gelombang truyuan yang mempesona dan kacau memicu gelombang demi gelombang keributan. Puncak pedang yang menakutkan, yang sudah berada dalam kekacauan, menjadi semakin bergejolak. Pertemuan hukum pedang penuh dengan perubahan. Tapi tidak ada yang menyangka akan menjadi seperti ini. Tidak ada yang peduli dengan tuan muda, dan tidak ada yang memperhatikan cuhen. Dan tidak ada yang memperhatikan jenius lain dari berbagai sekte. 536. Membunuh. Mereka yang menyinggung pavilion pedangku harus dibunuh. Sekte Surablaka ingin menghancurkan pavilion pedang pemakan surga milikku. Sungguh mimpi yang bodoh. Bersamaan dengan teriakan perang, pertempuran kacau pun terjadi antara sekte Surablaka dan pavilion pedang pemakan surga. Berbagai perubahan yang terjadi dalam upacara akbar provinsi tersebut menyebabkan situasi semakin sulit dikendalikan. Kilatan pedang dan bayangan pedang saling terkait. Dalam sekejap, seluruh puncak pedang menakutkan dilanda kekacauan. Lian, Xiao. Mata master pavilion pedangmu Siong Chai, yang memegang pedang iblis pagoda, berkedip dengan dingin. Dia berdiri di bawah ribuan awan petir, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Saran apa yang kamu punya untukku? Lian Xiao tersenyum sinis. Jika kamu berani menyakiti satu orang pun dari pavilion pedang pemakan surga, aku akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Hahaha, jaga dirimu dulu. Ledakan. Dengan itu, Lian Xiao sekali lagi menyapu cahaya darah yang melonjak dan melancarkan serangan yang kuat. Esensi sejati yang luas menutupi langit seperti tsunami. Hampir di saat yang sama, master sekte dari sekte hujan ilusi, Helian Zhong, yang berada di utara, diselimuti petir. Seolah-olah dia telah menyatu dengan area kesengsaraan petir. Kemudian, dia bergerak dan berubah menjadi sambaran petir besar selebar ratusan kaki, melesat ke arahmu Siong Chai. Pavilion mastermu, kekalahanmu sudah diputuskan. Kenapa kamu masih keras kepala? Gemuruh. Setelah itu, master sekte dari sekte roh dunia lain, istana salju terbang, juga berubah menjadi kabut hitam tebal dan megah dan menyerbu. Serangan dari ketiga sisi lebih ganas daripada harimau. Tekanan tanpa akhir menekanmu Siong Chai, yang berada di tengah. Mu Siong Chai, letakkan tanganmu dan menyerah. Teriak istana salju terbang. Hembusan angin yang tiba-tiba bersiul di udara. Mata Mu Siong Chai menjadi dingin. Tidak ada rasa takut di wajah tampannya, yang ada hanya rasa bangga. Pedang pengguna iblis bisa melawan tiga pahlawan. Aku tidak perlu takut. Satu lawan tiga, pedang iblis Buddha meledak dengan ribuan berkas cahaya. Energi pedang yang dahsyat merobek udara saat bentrok sengit dengan Liao Miao, istana salju terbang, dan Helian Song. Awalnya, itu hanya pertarungan antara Sekte Asura dan Pavilion Pedang Surgawi. Namun, setelah melihat Flying Snow Palace dan Helian Song bergabung dalam pertarungan, para ahli dari Sekte Hujan Ilusi dan Sekte Roh Dunia lain memutuskan untuk bergabung dalam pertarungan tanpa ragu-ragu. Lakukan. Membunuh. Huff, Sekte Hujan Ilusi dan Sekte Roh Dunia lain benar-benar tidak tahu malu. Berkolusi dengan Sekte Asura untuk merusak Pavilion Pedang Surgawi kami, apakah wajahmu masih tersisa? Seorang tetua dari Pavilion Pedang Surgawi meraung. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Setiap orang punya tuannya sendiri, jadi siapa yang bisa mengatakan dengan pasti siapa yang benar dan siapa yang salah? Seorang ahli dari Ilusori Reinsek membalas dengan dingin. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang sebenarnya. Pavilion Pedang Surgawiku bersumpah untuk menolak sampai akhir. Pavilion Pedang Surgawi bersumpah akan melawan sampai akhir. Pada saat ini, orang-orang di Pavilion Pedang Surgawi telah memutuskan untuk menghentikan segala cara untuk mundur. Aura Pedang yang meletus dari masing-masingnya menyebabkan ruangan bergetar. Pertempuran sengit terus meningkat. Darah berceceran dan anggota badan yang terputus berterbangan kemana-mana. Satu demi satu, mayat-mayat berjatuhan ke tanah. Angin dingin berdesir, dan niat membunuh yang tak ada habisnya membuat kulit kepala mati rasa. Mundur. Jangan terlibat. Ratusan ribu orang yang berkumpul di pertemuan besar SWAT Kodeks mundur dari Puncak Pedang menakutkan secepat mungkin. Berbagai sekte, klan, dan kekuatan semuanya secara sadar mundur dari medan perang untuk menghindari keterlibatan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan kekuatan yang memiliki hubungan baik dengan Pavilion Pedang Surgawi tidak berani terlibat. Lagi pula, ketika menghadapi sekte Asura, sekte Hujan Ilusi, dan sekte Roh Dunia Lain, tiga kekuatan penguasa, siapapun harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri. Saya khawatir Pavilion Pedang Surgawi akan mati hari ini, kata seorang pemuda dari kelompok kota ujung bulan dengan suara yang dalam. Huff. Tidak jauh dari situ, Chang Yuanze mencibir. Nada suaranya mengandung sedikit nada mengejek, ini bukan hanya peluang kecil untuk bertahan hidup, tapi hampir pasti kematian. Karena hubungannya dengan Chuhen dan Mufeng, sikap Chang Yuanze terhadap Pavilion Pedang Surgawi adalah sikap yang tidak sopan. Dia tidak merasa kasihan sedikitpun. Chang Yuanze bukan satu-satunya yang memiliki sikap yang sama. Lagi pula, di benua seratus negara yang luas, tidak adanya Pavilion Pedang Surgawi berarti bahwa kekuatan lain akan memiliki lebih banyak peluang untuk menonjol. Berikan perintahnya, dengarkan perintahku dan bersiap untuk pergi kapan saja. Tetua Agung Sekte Seribu Bangau, Duan Kingshan, memberi instruksi pada Wu Yuan, Sengde, dan orang-orang di planet Siwen. Iya, Tetua Agung. Semua orang mengangguk setuju tanpa keraguan. Meskipun kekuatan Sekte Seribu Bangau tidak kalah dengan empat sekte lainnya, Master Sekte Kizang yang bertanggung jawab tidak datang. Setelah Pavilion Pedang Surgawi dikalahkan, sulit untuk menjamin bahwa Sekte Asura tidak akan menyerang Sekte Seribu Bangau. Sekte Seribu Bangau dan Sekte Asura telah menjadi musuh sejak lama. Bagi Sekte Asura, kehadiran Lian Xiao jelas merupakan kesempatan terbaik untuk menekan Sekte Seribu Bangau. Oleh karena itu, yang terbaik adalah Sekte Seribu Bangau pergi sementara Lian Xiao berurusan dengan Mu Xiong Chai. Dulu. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Saudari Junior Silan, Penatua Agung ingin Anda membawa Saudara Muda Cu Hen ke sini. Yan Han Liu berjalan ke arah Cu Hen, Silan, dan yang lainnya sebelum dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Alis indah Silan menyatu sedikit saat dia menatap Cu Hen dan Luo Mengcang. Namun, Cu Hen menatap Mu Feng dengan ekspresi serius di wajahnya. Mu Feng tidak berpartisipasi dalam kekacauan di sekitarnya. Demikian pula, tidak banyak orang yang memperhatikannya. Dia jelas merupakan Tuan Muda Pavilion Pedang Surgawi, namun keberadaannya sama lemahnya dengan udara. Kalian semua boleh pergi. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebelum Cu Hen bisa menjawab, Mu Feng berbalik dan menatapnya tanpa ekspresi. Cu Hen tidak bisa memikirkan kata-kata apapun untuk membalas Mu Feng. Dia tahu betul bahwa situasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Terutama karena dia telah membunuh begitu banyak orang dari sekte Asura. Setelah masalah ini selesai, dia juga akan berada dalam situasi berbahaya. Bagi Cu Hen, pilihan terbaik saat ini adalah pergi secepat mungkin. Bagaimana denganmu? Meskipun dia sudah tahu jawabannya, Cu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan ini. Mu Feng tersenyum, tapi senyumnya sedikit pucat. Dia memandang Cu Hen dan berkata, Haha, saya adalah Tuan Muda Pavilion Pedang Surgawi. Meskipun saya adalah Tuan Muda yang paling tidak berguna di dunia. Sebelum dia selesai berbicara, pedang tajam berwarna darah tiba-tiba menebas ke arahnya. He he, bukankah ini Tuan Muda Pavilion Pedang Surgawi? Ambil ini. Suara mendesing. Pedang ki yang tajam menyebabkan udara bergetar. Pedang ki yang tajam melintas di depan mata semua orang seperti cahaya yang berkedip-kedip. Pedang merah milik si pembunuh tiba-tiba berhenti di udara. Matanya terbuka lebar, seolah hendak keluar dari rongganya. Pedang tajam langsung menembus tenggorokannya, menyebabkan darah mengalir keluar. Terima kasih telah menemukanku. Sepertinya aku masih merasakan keberadaanku. 537 Jika kamu masih menganggapku sebagai saudaramu, segera tinggalkan tempat ini. Ingatlah untuk membalaskan dendamku di masa depan. Aku yakin kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mu Feng mencabut pedangnya dari tenggorokan musuh. Tetesan darah cerah jatuh ke tanah. Itu adalah pemandangan yang sangat menarik perhatian. Niat membunuh yang dingin dan menggigit merasuki setiap area di puncak pedang yang menakutkan. Angin dingin yang suram bertiup ke tubuh orang-orang, membuat mereka kedinginan hingga ke tulang. Chu Hen memandang pria di depannya yang seumuran dengannya. Mu Feng saat ini tampak berbeda dari biasanya. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya sangat dingin. Chu Hen mengangkat ke lopak matanya dan menganggup dalam-dalam. Kamu selalu menjadi saudaraku, Chu Hen. Mu Feng tertawa terbahak-bahak dan menganggupkan kepalanya juga. Hati-hati di jalan. Setelah berbicara, Mu Feng berbalik ke samping dan berubah menjadi gumpalan bayangan saat dia melemparkan dirinya ke dalam pertempuran yang kacau balau. Cahaya pedang dan bayangan pedang sungguh menakjubkan. Mu Feng berdiri dengan pedangnya dan bayangan pedang emas yang cemerlang mekar dari tubuhnya seperti matahari. Cahaya pedang yang pekat dengan cepat menyebar dan dalam sekejap, beberapa murid sekte Asura di sekitarnya dimutilasi. Ah! Ceritan yang menyedihkan membuat semua orang bingung. Setelah guncangan awal, lebih dari sepuluh orang mengepung mereka. He he, bukankah ini Tuan Muda Pavilion Pedang Surgawi? Saya ingin merasakan keahlian Anda. Kalahkan si idiot ini dan Mu Siong Chai akan ditangkap. Benar? Ayo kita lakukan. Energi batin setiap orang melonjak dan mereka sama kejamnya dengan binatang buas. Cahaya abu-abu samar melintas di mata Mu Feng dan dia langsung menyerang salah satu orang di depannya. Aduh! Kecepatan Mu Feng sangat cepat dan ada bayangan di udara. Diiringi suara angin yang berhembus, bayangan Mu Feng langsung menembus tubuh orang itu. Aura pedang yang sangat kuat mengalir ke bawah dan orang itu langsung terkoyak menjadi beberapa bagian oleh cahaya pedang. Dengan tangisan yang menyedihkan, dia meninggal tanpa mayat yang utuh. Bajingan! Begitu mereka melihat Mu Feng menyerang dengan begitu kejam, mata orang lain di sekitarnya hampir terbelah, dan mereka sangat marah, dan mereka secara berturut-turut mengungkapkan gerakan hebat untuk melancarkan serangan. Terjebak dalam pengepungan, Mu Feng tidak panik. Sebaliknya, dia berubah dari sikapnya yang biasanya sembrono dan ceroboh dan menantang beberapa musuh dengan satu pedang. Bayangan pedang bersinar secara sembarangan, dan serangan serta pertahanannya sehalus air yang mengalir. Namun, bahkan dengan tambahan Mu Feng, pihak pavilion pedang surgawi terus kehilangan kekuatan. Pavilion pedang surgawi bertarung satu lawan tiga, dan mereka benar-benar tidak dapat bertahan. Semakin banyak orang dari SWAT pavilion kehilangan nyawa mereka di sini. Teriakan dan teriakan, bunuh, bergema di seluruh shocking SWAT peak. Langit gelap, tidak ada cahaya matahari atau bulan. Patung leluhur pedang yang tingginya puluhan meter diam-diam, menonton pemandangan di depannya. Ia telah menyaksikan kebangkitan pavilion pedang surgawi, namun ia juga akan menyaksikan kehancurannya. Ledakan! Di langit di atas sembilan surga, gelombang udara yang kuat dan begelombang terus beriak. Mu Siong Chai mendorong mereka bertiga menjauh dengan satu serangan pedang. Dia melihat ke bawah kemayat para murid pavilion pedang surgawi yang berserakan di tanah. Lapisan estebal menutupi wajah tampannya. Pencuri tua yang tak tahu malu. Huff! Master Sekte Shuro, Lian Jin, mencibir. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, Mu Siong Chai, kaulah yang menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Jangan salahkan kami. Pavilion tuanmu. Master Sekte-Sekte Hujan Ilusi, Helian Zong, berkata, Jika kamu menyerahkan pedang iblis pagoda dan seni iblis pagoda besar, Sekte Hujan Ilusiku akan segera pergi. Itu benar. Sekte roh dunia lainku juga akan setuju untuk berhenti di sini. Istana salju terbang menambahkan. Mu Siong Chai menatap mereka dengan dingin sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, berhentilah bersikap munafik. Izinkan saya bertanya sekali lagi. Dengan perubahan momentum, aura Mu Siong Chai menjadi dingin. Dia mengalihkan pandangan tajamnya ke mereka bertiga. Apakah kamu akan enyahlah atau tidak? Enyahlah atau tidak? Aura yang kuat menyebabkan pikiran semua orang bergetar hebat. Konyol, Lian Jin meraung saat esensi intisari berwarna darah yang tak terbatas berkumpul di sekelilingnya. Setelah itu, dia merentangkan tangannya dan berkata dengan marah, Kalian yang menolak bertobat sampai kalian melihat peti mati kalian. Mati. Pembentukan darah besar. Gemuruh. Dengan serangkaian getaran berat, lebih dari selusin pilar darah tiba-tiba keluar dengan Mu Siong Chai sebagai pusatnya. Setiap pilar darah tingginya seribu kaki, memancarkan kekuatan yang dapat menopang langit. Di pilar darah, ada rune yang rumit dan aneh serta prasasti rahasia yang berkedip, dan terutama fluktuasi kekuatan yang hebat menyebabkan langit sedikit terdistorsi. Pada saat yang sama, Helian Zong dari Sekte Hujan Ilusi juga melepaskan bayangan petir. Angin dan guntur bergemuruh saat awan gelap menutupi langit. Petir yang berkumpul di atas Mu Siong Chai terjalin membentuk jaring petir besar. Ruang yang terdistorsi itu seperti mimpi, dan aura destruktif yang dipancarkannya sangat menakutkan. Jaring Petir Ilusi Surgawi Pada saat yang sama, Istana Salju Melayang, kepala Sekte Iblis Dunia Lain, juga melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Zenki-nya melonjak seperti tsunami, membentuk tornado besar yang mengguncang seluruh langit, membentuk binatang menakutkan yang sebesar gunung. Binatang itu tampak seperti kepala naga, tetapi juga kepala naga. Wajahnya ganas dan menakutkan, seperti iblis kuno. Ini. Ya Tuhan. Melihat pemandangan di langit, orang-orang dari berbagai sekte yang jauh dari puncak pedang menakutkan terkejut. Mata mereka membelalak, dan mereka semua kaget. Apakah ini kekuatan penuh dari ahli rilem dunia yang mendalam? Tekanan yang dia keluarkan saat ini sudah cukup untuk membuat banyak orang tercekik. Tuan Pavilion. Banyak tetua dan murid pavilion pedang surgawi sangat khawatir. Mu Feng mau tidak mau mengencangkan cengkramannya pada gagang pedangnya, dan matanya sedikit memerah. He he, Lian Xiao mengungkapkan senyuman sinis. Sudah berakhir, pavilion master Mu. Berdengung. Dalam sekejap, lebih dari selusin pilar darah memancarkan cahaya yang mengejutkan. Setiap pancaran cahaya membawa aura pembunuh yang kental saat menyerang Musi Yongcai. Ruangnya terdistorsi, dan jaring petir menutupi langit. Kekuatan kehancuran bisa menghancurkan gunung dan sungai. Binatang yang mengjulang tinggi itu sangat marah seperti gunung. Itu menutupi langit dan tidak dapat dihentikan. Menghadapi gerakan membunuh yang kuat yang mengharuskannya mengerahkan seluruh kemampuannya, wajah Musi Yongcai tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Yang ada hanyalah tekad dan ketekunan yang mengagumkan. Tekanan yang tak tertahankan melonjak seperti badai, dan ruang di sekitarnya menjadi sangat tidak nyaman. Tepat ketika semua orang mengira Musi Yongcai akan dihancurkan, matanya bersinar dengan tekad. Ledakan. Pada saat berikutnya, dua berkas cahaya biru tua terjalin dan melesat ke langit. Musi Yongcai mengangkat pedangnya dengan kedua tangannya, dan pedang setan pagoda berbentuk pagoda bersinar terang. Kemarahan surga, kemunculan iblis, kemunculan pagoda pedang, tebasan pagoda. Keterampilan membunuh setan pagoda hebat. Apa? Suara gemuruh membuat telinga semua orang berdenging. Ketika kata-kata, keterampilan membunuh setan pagoda besar, meledak di langit, aura Musi Yongcai menjadi kuat dan dingin. Dalam sekejap, dua berkas cahaya biru tua dengan cepat berkumpul, dan tiba-tiba berubah menjadi pagoda kuno yang tingginya lebih dari seribu meter. Aura yang sunyi dan kuno memenuhi langit, dan menyebar ke segala arah. Lingkaran cahaya biru yang luas muncul seperti awan dan kabut. Ledakan. Bang. Puluhan ribu sinar cahaya darah, ribuan jaring petir, dan binatang raksasa yang mengamuk langsung menyerang Musi Yongcai. Serangkaian kekuatan destruktif bertabrakan seperti meteorit dari luar angkasa, dan segala jenis kekuatan kekerasan saling terkait, menciptakan gelombang energi yang bergejolak. Pola cahaya cemerlang bertumpuk seperti kembang api. Langit dan bumi berputar, gunung dan sungai akan segera hancur. Gelombang udara yang meningkat sepertinya ingin membuat lubang besar di langit. Di bawah tatapan gemetar yang tak terhitung jumlahnya, pola cahaya terbang kemana-mana, dan pagoda kuno setinggi seribu meter secara bertahap muncul di pandangan semua orang. Pagoda kuno itu memiliki sembilan tingkat, sempit di bagian atas dan lebar di bagian bawah. Seluruh tubuhnya mengalir dengan lingkaran cahaya biru tua. Dan di tengah pagoda, Musi Yongcai bersandar di pagoda, satu tangan memegang dadanya, dan pedang iblis di bawah kakinya. Darah segar mengalir keluar. Jelas sekali dia mengalami cedera serius. Namun meski begitu, Musi Yongcai masih terlihat seperti makhluk tertinggi, dan meremehkan semua orang. Huff, aku tidak menyangka kamu akan menggunakan jurus ini. Mata Lian Xiao menjadi dingin, lalu dia mencibir, tapi, meski begitu, kamu hanya berjuang di ambang kematian. Dengan itu, gelombang esensi sejati yang kuat muncul lagi. Helian Zhong dan Flying Snow Palace juga pindah. Setelah secara pribadi menyaksikan kekuatan teknik pembantaian setan pagoda besar, semua orang tergoda. Angin dinginnya suram, dan menusuk tulang. Puluhan ribu orang memandangi sosok heroik di kehampaan, yang berhenti di tengah-tengah pagoda. Seorang pahlawan sedang sekarat, dan banyak orang merasa kasihan padanya. Tetapi pada saat ini, alis tebal Musi Yongcai terangkat, dan tatapannya menembus lautan manusia, dan tiba-tiba mendarat pada sosok muda. Sosok muda itu saat ini sedang dikepung dan diserang oleh lebih dari sepuluh orang. Tapi saat dia bertarung, perhatiannya tertuju pada pria parubaya di kehampaan, yang memegang pedang iblis. Keduanya begitu dekat, namun berjauhan. Namun yang tidak bisa dia lepaskan adalah ikatan mendalam antara ayah dan anak. Fenger. Tiba-tiba, Musi Yongcai membuka mulutnya, dan bibirnya yang berlumuran darah bergerak sedikit. Fenger, serahkan pedangmu. Serahkan pedangmu. Empat kata yang jelas itu ringan dan halus, seolah-olah melayang melintasi lautan, melewati kerumunan, dan kemudian ke telinga pihak lain. Ketika dia mendengar ini, hatimu Feng tidak bisa menahan gemetar. Dia tiba-tiba menoleh, dan tatapannya bertemu dengan tatapan Musi Yongcai dari jauh. Menyerahkan pedangnya. Kenapa dia harus menyerahkan pedangnya? Bukankah dia selalu ingin dia mengambil posisi Master Pavilion Pedang Surgawi? Bukankah dia ingin dia menggunakan pedang setan pagoda, dan kemudian mengembangkan teknik pembantaian setan pagoda besar? Bagi seorang kultifator pedang, begitu dia melepaskan pedangnya, itu berarti dia tidak akan lagi menggunakannya. Apakah kamu benar-benar kecewa padaku? Mu Feng bertanya dalam hatinya. Kalimat ini tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak bisa mengatakannya apapun yang terjadi. Bahkan saat ini, sebagai putramu, apakah aku masih mengecewakanmu? Mata Mu Feng memerah, dan tangan yang memegang pedang mulai bergetar. Serahkan pedangmu. Suara Musiongcai keras dan memekakkan telinga. Kemudian, dia berdiri, dan cahaya biru iblis dilepaskan dari tubuhnya. Bersamaan dengan itu, ada juga aura yang kuat dan istimewa. Di saat yang sama, yang membuat semua orang bingung adalah patung leluhur pedang di puncak pedang yang menakutkan tiba-tiba bersinar terang. Melihat Musiongcai seperti ini, wajah para tetua pavilion pedang surgawi berubah drastis. Semua wajah mereka dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Tuan Pavilion, jangan. Tuan Pavilion, kamu tidak bisa melakukan itu. Apa yang sedang terjadi? Di bawah tatapan kaget orang banyak, patung leluhur pedang yang agung mengeluarkan cahaya yang kuat. Gunung-gunung bergetar, dan energi spiritual di sekitarnya bergejolak. 538 Fengher, tinggalkan pedangmu. Setelah Musiongcai mengatakan ini pada Mu Feng, cahaya biru iblis tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Pada saat yang sama, patung agung leluhur pedang di alun-alun puncak pedang yang menakutkan juga bersinar terang. Ini Chuhen, yang berada di luar pertempuran, mengangkat kelopak matanya dan pupil matanya bergetar. Dia tanpa sadar meraih tangan Luo Mengcang. Mundur. Luo Mengcang tidak tahu kenapa, tapi melihat ekspresi ketakutan Chuhen, dia tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bukanlah masalah kecil. Pemimpin pavilion, kamu tidak bisa. Pemimpin pavilion, kamu tidak bisa. Banyak tetua eselon atas pavilion pedang surgawi memucat. Mata mereka dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ledakan. Guntur menderu-deru, dan angin menderu-deru. Awan gelap yang bergulung-guling di langit di atas surga ke-9, dan dunia menjadi redup dalam sekejap. Segera setelah itu, ruangan itu bergetar hebat, dan pilar cahaya biru tua yang kuat melesat keluar dari patung pedang leluhur, melesat langsung ke langit. Pancaran cahaya yang megah menembus langsung ke lapisan awan yang luas. Kemudian, dengan pilar cahaya sebagai pusatnya, awan gelap berputar membentuk pusaran nebula yang menutupi langit. Pusaran nebula yang megah tampak seperti batu kilangan besar yang tergantung di atas kepala semua orang. Dunia dipenuhi dengan aura yang sangat kejam dan intens. Aura kematian yang membuat jantung berdebar-debar memenuhi udara. Apakah kamu tidak menginginkan teknik pembantaian setan pagoda besar? Ini. Mu Xiong Chai berdiri dengan bangga di tengah pagoda, auranya melonjak. Meski aura yang dipancarkannya semakin kuat, kekuatan hidupnya perlahan melemah. Lian Feng, Flying Snow Palace, dan Helian Zhong saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Lian Feng berteriak dengan dingin. Huff, Mu Xiong Chai, kamu benar-benar membakar kekuatan hidupmu untuk secara paksa menggunakan teknik pembantaian setan pagoda besar. Sepertinya kamu ingin mati. Baik tubuh dan jiwanya hancur. Setelah mendengar kata-kata ini, setiap orang yang menyaksikan adegan ini tidak bisa menahan perasaan gemetar. Mu Xiong Chai memandangi kerumunan, matanya dipenuhi arogansi. Bagaimana fondasi nenek moyangku yang berumur seribu tahun bisa dihancurkan oleh tanganku? Hari ini, aku, Mu Xiong Chai, akan mengorbankan jiwaku pada pedang dan berubah menjadi iblis. Dengan tubuhku yang hancur, aku akan menjaga pavilion pedang surgawi. Petik 2. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, puluhan ribu berkas cahaya biru tua turun dari langit dan menyatu ke dalam pagoda raksasa kuno di belakang Mu Xiong Chai. Pagoda raksasa, yang mengambang dengan lingkaran cahaya, bersinar terang, dan berdiri di bawah langit seperti dewa. Pagoda kuno mengeluarkan suara mendengung, dan energi spiritual antara langit dan bumi juga mulai berfluktuasi dengan hebat. Segera setelah itu, Mu Xiong Chai mencengkeram pedang itu dengan kedua tangannya dan mengarahkannya ke bawah. Pedang iblis Buddha yang bersinar menusuk ke bawah, seolah menusuk ke tanah. Peng, ruang di mana pedang iblis menyerang melengkum dengan keras. Kemudian, seolah-olah sebuah bintang meledak, gelombang kejut yang kuat dengan Mu Xiong Chai sebagai pusatnya berubah menjadi lingkaran cahaya biru yang menyapu ke segala arah. Riak cahaya yang terkondensasi itu seperti gelombang air yang menyebar tanpa henti. Kemanapun mereka pergi, langit berputar, dan bahkan debu pun lenyap sama sekali. Ekspresi Lian Xiao, istana salju terbang, dan Helian Zhong, yang paling dekat dengan Mu Xiong Chai, berubah drastis. Mereka buru-buru mengerahkan yuan batin mereka untuk bertahan. Bang, Bang, Bang. Tiga suara berat berturut-turut terdengar. Dampak yang mengerikan itu sebanding dengan dampak gunung. Riak cahaya yang tersebar-tersebar seperti hujan cahaya, dan gelombang kejut meningkat. Kemudian, ketiga sosok itu dikirim terbang. Berengsek. Lian Xiao, orang pertama yang menstabilkan dirinya, memasang ekspresi muram. Setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Adapun Helian Zhong dan Flying Snow Palace, mereka berdua memegangi dada mereka, dan darah mengalir keluar dari mulut mereka. Namun, adegan Musi Yongcai memukul mundur ketiganya tidak membuat siapapun dari pavilion pedang surgawi bahagia. Sebaliknya, kesedihan di wajah mereka menjadi semakin hebat. Dentang. Badai yang menggelegar menjadi semakin mengerikan. Ombak yang mengamuk itu seperti firasat dewa yang menghancurkan dunia. Rambut panjang dan jubah Musi Yongcai berkibar tertiup angin. Dia bebas dan sombong, dan dia mendominasi seperti seorang raja. Aku, Musi Yongcai, akan mati dengan pedangku hari ini. Aku tidak akan mengecewakan pavilion pedang. Huff, sangat bodoh. Lian Xiao mencibir dengan dingin. Kamu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Pavilion pedang surgawi ini tidak dapat diselamatkan. Setelah berbicara, Lian Xiao melambaikan tangannya dan memberi perintah lagi. Sekte Sura, dengarkan, bunuh mereka semua, dan mandikan pavilion pedang surgawi dengan darah. Iya, pemimpin sekte. Setelah menerima perintah tersebut, orang-orang dari sekte Sura sekali lagi melancarkan serangan balik gila-gilaan terhadap orang-orang di pavilion pedang surgawi. Niat membunuh mereka meningkat, dan mereka seperti serigala dan harimau. Tetapi pada saat ini, Musi Yongcai mengangkat pedangnya dengan kedua tangannya. Pedang setan pagoda melepaskan ribuan sinar cahaya, dan pagoda kuno di belakangnya tiba-tiba melonjak ke langit. Dengan momentum menabrak langit, ujung pagoda dengan keras menghantam pusaran awan di langit. Ledakan. Detik berikutnya, sebuah lubang besar muncul di pusaran awan yang luas. Seolah-olah langit telah ditembus. Sinar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun, menyelimuti puncak pedang mengejutkan di bawah. Pada saat yang sama, patung leluhur pedang meledak dengan cahaya biru yang melonjak seperti awan dan kabut. Cahaya yang pekat, dengan shocking sword peak sebagai pusatnya, menyebar ke puncak lain dari pavilion pedang surgawi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika cahaya biru menyentuh orang-orang dari sekte surah, sekte hujan ilusi, dan sekte roh dunia lain, mereka semua meledak menjadi kabut darah. Di sisi lain, orang-orang di pavilion pedang surgawi sama sekali tidak terluka. Apa? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Kamu ingin menghancurkan pavilion pedang surgawiku hanya dengan kalian bertiga. Kamu pasti sedang bermimpi. Musi Yongcai meraung dengan marah. Di saat yang sama, rambut panjang Musi Yongcai tersebar di belakang kepalanya. Rambut aslinya yang hitam kini menjadi putih, dan kulit wajahnya berkerut. Membakar kekuatan hidupnya untuk secara paksa mengeksekusi seni setan pagoda besar. Melihat pemandangan di hadapannya, Mu Feng benar-benar tercengang. Wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan saat hatinya bergetar. Meskipun dia tahu bahwa Musi Yongcai telah melakukan kesalahan di tahap akhir seni iblis pagoda besar, Mu Feng tidak pernah membayangkan bahwa kesalahan itu akan berdampak besar pada Musi Yongcai. Sedemikian rupa sehingga dia harus mengorbankan dirinya sendiri untuk melepaskan kekuatan seni iblis. Tidak. Merasakan kekuatan hidup Musi Yongcai yang melemah, Mu Feng tidak bisa menahan tangisnya. Dalam keadaan linglung, Mu Feng lupa bahwa dia dalam bahaya. Musuh yang mengelilinginya tidak berhenti dan mengacungkan senjata di tangan mereka. Tuan muda, hati-hati. Seorang murid SWAT Pavilion yang dekat dengan Mu Feng berteriak dengan mata terbuka lebar. Namun, peringatan itu tidak membuat Mu Feng melakukan pembelaan tepat pada waktunya. Benar-benar terpana, perhatian Mu Feng terfokus pada sosok paruh baya di kehampaan. He he, aku tidak akan mengirimmu pergi, Tuan mudamu. Senyuman jahat muncul di wajah beberapa orang. Tiba-tiba, aura sedingin es tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Seiring dengan gelombang distorsi di angkasa, api ungu iblis tiba-tiba muncul dari udara tipis. Api ungu yang aneh dengan cepat naik ke beberapa orang yang menyerang Mu Feng. Di iringi serangkaian teriakan melengking, orang-orang yang menyerang Mu Feng semuanya berubah menjadi abu. Apa yang sedang terjadi? Mata semua orang membelalak. Kelopak mata musiongcai bergerak-gerak, dan nadanya dipenuhi rasa terima kasih. Saudara Chuhen, aku akan menyerahkan fenger di tanganmu. Aku tahu. Jawab Chuhen dengan suara nyaring. Dia mengeluarkan serangkaian cahaya terang di udara dan langsung tiba di depan Mu Feng. Dia mengulurkan satu tangan, meraih bahu Mu Feng, dan menariknya pergi. Seperti boneka, Mu Feng membiarkan Chuhen menyeretnya menjauh dari langit puncak pedang yang menakutkan. Matanya menatap kosong ke arah Mu Siongcai di depannya. Ayahnya, yang dulunya tak tertandingi di generasinya, kini menua dengan cepat di hadapannya. Melihat kekuatan hidup ayahnya berangsur-angsur menurun, hati Mu Feng dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Namun, Mu Siongcai tersenyum. Senyumannya sedikit kering, dan dipenuhi rasa bersalah. Fenger, tinggalkan pedangmu. Paviliun pedang surgawi tidak lagi membutuhkanmu. Perselisihan di dunia ini tidak ada hubungannya denganmu. Tinggalkan tempat ini dan jalani kehidupan yang kamu inginkan. Ledakan. Aura dingin yang menggemparkan bumi muncul seperti tsunami. Vitalitas Mu Siongcai menurun tajam lagi, dan kekuatan dari patung pedang leluhur di bawah bahkan lebih mengejutkan. Mu Siongcai mengayunkan pedangnya, dan aura pedang biru menebas ke arah Lian Xiao, istana salju terbang, dan Helian Zhong. Bang! Mereka bertiga dipukul mundur lagi. Darah di tubuh mereka bergejolak, dan wajah mereka memucat. Hal lama, Lian Xiao mengumpat dengan keras. Mu Siongcai menggunakan hidupnya untuk melawan. Dia tidak peduli dengan konsekuensinya, dan menghentikan tindakan mereka untuk sementara. Namun begitu vitalitasnya habis, itu berarti tubuh Mu Siongcai akan hancur. Seluruh paviliun pedang surgawi berada dalam kekacauan. Kabut biru yang luas terus menyebar, tetapi karena Mu Siongcai mendekati akhir hidupnya, kecepatan penyebaran kabut sangat lambat. Namun, Sekte Sura, Sekte Hujan Ilusi, dan Sekte Roh Dunia lain masih menyerang. Jumlah korban di paviliun pedang surgawi meningkat. Di puncak pedang yang menakutkan, terdengar tangisan kesedihan di mana-mana. Melihat Mu Feng, yang perlahan-lahan semakin menjauh, wajah Mu Siongcai menunjukkan senyuman yang menghibur. Dan perasaan tertentu di lubuk hati Mu Feng yang terdalam tiba-tiba tersentuh. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan cinta mendalam Mu Siongcai padanya. Pada saat ini, Mu Feng tiba-tiba menyadari. Tria yang mengabaikannya selama 20 tahun belum benar-benar menyerah padanya. Tinggalkan pedangnya. Bukan karena dia kecewa, tapi karena dia ingin melindunginya. Ikatan 20 tahun antara ayah dan anak bagaikan tali takasat mata yang mengikat erat hati Mu Feng. Pada saat ini, Mu Feng tiba-tiba melepaskan diri dari kendali Cu Hen. Dia tiba-tiba berbalik dan memukul Cu Hen dengan telapak tangannya. Kekuatan yang kuat menyebabkan Cu Hen, yang lengah, terbang kembali seperti meteorit. Pergi. Mu Feng berteriak dengan tegas. Matanya dipenuhi dengan tekat yang kuat. Dengan kilatan tubuhnya, dia muncul di atas silen swat pik seperti seberkas cahaya, membiarkan cahaya biru yang luas menyelimuti dirinya. 539. Aku, Mu Feng, mohon pada iblis itu. Mu Feng muncul di atas puncak pedang menakutkan dalam sekejap dan membiarkan cahaya biru luas menyelimuti dirinya. Suara yang menusuk telinga dipenuhi dengan kemarahan, kebrutalan, dan tekat yang tak ada habisnya. Jantung semua orang berdetak kencang. Mu Siong Kai, yang berdiri di bawah langit yang gelap, matanya terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi keheranan. Ledakan. Pada saat berikutnya, cahaya biru tua sekali lagi keluar dari patung pedang leluhur. Tanda cahaya yang cemerlang dan kuat melintasi langit dan langsung menyelimuti Mu Feng. Tubuh Mu Feng bergetar hebat dan pembulu darah di sekujur tubuhnya menonjol seperti tanda misterius. Dengeng Dengungan Fluktuasi energi yang sangat besar muncul dari tubuh Mu Feng dan aura dingin menyebar ke segala arah. Cahaya biru yang kaya di sekitar Mu Feng berputar dan berputar. Semua energi spiritual di dunia melonjak ke dalam dantian Mu Feng. Aura kejam yang membuat jantung berdebar terus-menerus keluar dari tubuh Mu Feng. Ah! Mu Feng meraung keras seperti binatang buas. Tubuh pedang iblis Suan bangun. Membangkitkan. Sebelum dia selesai berbicara, ribuan rune cahaya keluar dari tubuh Mu Feng seperti sinar matahari. Dunia dipenuhi dengan niat membunuh. Cahaya biru cemerlang menyilaukan dan memancarkan aura jahat yang tak ada habisnya. Berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan langsung ke arah murid Sekte Asura, Sekte Hujan Ilusi, dan Sekte Roh Dunia Lain. Lusinan ledakan teredam terdengar dan sekelompok orang meledak menjadi awan kabut darah di tempat. Apa? Adegan di depan mereka benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama orang-orang dari pavilion pedang surgawi. Tuan Muda yang tadinya merasa kesal pada mereka karena gagal memenuhi ekspektasinya, kini menjadi seperti orang yang berbeda. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat dingin yang menggigit. Kekuatan batas garis keturunan yang kuat memenuhi setiap inci kulit dan dagingnya. Tanda cahaya mengalir seperti cahaya ilahi. Bajingan Wajah Master Sekte Lian Kui dari Sekte Surapucat Pasih. Dia dengan tajam menatap Musi Yongcai yang lemah, lalu menyerang Mu Feng dengan aura ganas yang tak terbatas. Huff, aku akan membunuh bajingan kecil ini dulu, lalu aku akan berurusan denganmu, bajingan tua. Haha, kamu tidak akan punya kesempatan, Musi Yongcai tersenyum acuh tak acuh. Segera setelah itu, energi kehidupan terakhir Musi Yongcai dilepaskan, dan pedang iblis Buddha bersinar terang. Langit berguncang, dan dunia menjadi gelisah. Bang, suara yang menggemparkan bumi diikuti dengan pemandangan mengejutkan yang sebanding dengan ledakan bintang. Di bawah tatapan ngeri semua orang, menara kuno dan terpencil yang berdiri di bawah langit tiba-tiba meledak. Cahaya biru tua pekat yang tak berujung seperti gunung berapi yang telah meletus seluruhnya. Cahaya biru jahat yang menutupi langit dan bumi dengan cepat padam. Aura Musi Yongcai langsung menghilang sepenuhnya. Ayah, Mu Feng gemetar saat dia berseru. Sedetik sebelum dia ditelan oleh cahaya biru pekat, Mu Feng jelas menerima perhatian yang tulus dari mata Musi Yongcai. Dahulu kala, di balik penampilan tegas Musi Yongcai, ada cinta yang paling lembut. Dunia hanya tahu bahwa cinta seorang ayah bagaikan gunung, dan tidak ada yang bisa dia berikan lebih dari segalanya. Saat ini, Mu Feng menyesal. Dia menyesal bersikap dingin terhadap Musi Yongcai selama ini, dan menyesali kata-katanya malam itu. Pada saat ini, Mu Feng akhirnya mengerti mengapa Musi Yongcai hanya memberitahunya tentang seni iblis pagoda besar dan rahasia tubuh pedang iblis suan 20 tahun kemudian. Karena Musi Yongcai tidak ingin Mu Feng berjalan di jalur lamanya. Dia hanya ingin memikul seluruh pavilion pedang surgawi sendirian, dan memikul tanggung jawab yang diwariskan oleh leluhurnya. Namun di luar dugaan, Musi Yongcai masih melakukan kesalahan saat mengolah seni iblis pagoda besar. Dalam keadaan seperti itu, Musi Yongcai tidak punya pilihan selain membawa Mu Feng masuk. Namun, di saat hidup dan mati, Musi Yongcai tetap memilih untuk membuat Mu Feng meninggalkan pedang. Siklus Karma Sebelum meninggalkan pedangnya, pedang iblis terbangun. Melihat sosok agung yang menghilang antara langit dan bumi, mata Mu Feng berlinang air mata panas. Tangannya berubah menjadi cakar, dan matanya memancarkan cahaya biru tua. Suara marahnya mengguncang langit. Saat aku, pedang iblis, kembali, aku pasti akan mewarnai langit dengan darahmu. Kemarahan, keengganan, kebencian, dan segala macam emosi keluar dari tubuh Mu Feng pada saat yang bersamaan. Keturunan pedang iblis terus-menerus diaktifkan, dan wajah Mu Feng menampakkan aura jahat. Dia melambaikan tangannya, dan aura jahat langit dan bumi yang agung melonjak, menutupi segala arah. Ledakan. Langit runtuh dan bumi retak, dan langit kehilangan warnanya. Kabut cahaya biru yang mengandung kekuatan yang sangat menakutkan seperti iblis yang menelan segala sesuatu di sekitarnya. Orang-orang di pavilion pedang surgawi semuanya tenggelam di dalamnya. Adapun orang-orang dari sekte dan kekuatan lain yang bersentuhan dengan pola cahaya aneh, mereka langsung berubah menjadi kabut darah. Terlepas dari beberapa ahli kuat yang dapat menahan dampaknya, kebanyakan orang tidak dapat menahan dampak energi tersebut. Berengsek. Aku tidak menyangka si tua bangka, pedang iblis, meninggalkan kekuatan aneh seperti itu, kutub pemimpin sekte roh dunia lain, Gong Salju terbang. Ayo pergi. Mundur cepat. Kita harus cepat. Penolak setan menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah menelan puncak pedang yang menakutkan, ia terus menelan puncak di sekitarnya. Semua sekte dan klan melarikan diri dengan panik. Orang-orang dari sekte Seribu Bangau, Sekte Surah, Sekte Hujan Ilusi, Kota Eksekusi Bulan, Kota Cakrawala Agung. Orang-orang dari sekte dan klan lain melarikan diri ke segala arah, takut mereka akan dibunuh jika mereka terlalu lambat. Boneka Penyempurnaan, Istana Salju Terbang, dan Helian Zhong, tiga ahli top, terkejut sekaligus marah. Namun, kekuatan ledakannya ditinggalkan oleh pedang leluhur generasi pertama seribu tahun yang lalu. Bahkan mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Dalam kemarahannya, mereka hanya bisa memimpin bawahannya dan melarikan diri. Cahaya biru yang luas dan dahsyat itu seperti gelombang pasang, menutupi langit dan menutupi bumi, menyelimuti sekeliling. Chu Hen, hati-hati. Luo Mengcang mengambil telapak tangan yang diserahkan Chu Hen kepadanya, dan keduanya melarikan diri menuju pinggiran pavilion pedang surgawi dengan kecepatan yang sangat cepat. Pemandangan yang luas itu seperti bencana besar. Puluhan ribu orang melarikan diri, dan itu adalah pemandangan yang menegangkan. Seluruh adegan berada dalam kekacauan. Orang-orang di belakang mereka telah berubah menjadi lautan awan yang kabur, namun awan ini memiliki kilau biru tua. Saat Chu Hen pergi bersama Luo Mengcang, dia terus melihat kembali ke laut penolak setan yang naik di belakangnya, tetapi sosok Mu Feng sudah menghilang dalam kabut tebal. Bahkan dengan mata iblisnya, sulit untuk melihat situasi di dalam. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja, Luo Mengcang menghiburnya dengan lembut. Chu Hen menganggup dalam diam, tapi hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Perubahan apa yang akan terjadi pada Mu Feng? Dia tidak tahu sekarang. Bab tentang, pavilion pedang surgawi, akhirnya selesai. Sangat sulit, terutama setelah tidak memperbarui selama dua bulan. Bahkan lebih sulit lagi untuk menghubungkan plot dengan mulus. Ada banyak karakter yang saya lupa nama, kepribadian, dan penampilannya yang saya bayangkan di benak saya. Bahkan gerakan dan keterampilan yang telah dipelajari oleh protagonis. Saya sudah lupa. Saya hanya bisa membolak-balik bab sebelumnya dan mengulasnya perlahan untuk menemukan keakraban dengan masa lalu. 540. Upacara Agung Prefektur Penuh Dengan Perubahan Setelah waktu yang tidak diketahui, bencana apokaliptik akhirnya berakhir. Namun, seluruh pavilion pedang surgawi masih diselimuti oleh cahaya biru yang luas dan tumpang tindih. Itu sama megahnya dengan lautan awan, melonjak dengan momentum yang besar. Ketika kabut biru tebal berhenti menyebar, berbagai sekte dan keluarga berhenti untuk beristirahat. Memikirkan apa yang telah terjadi, mau tak mau mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Di hutan, di jurang, di puncak gunung, di mana-mana, suara terengah-engah terdengar. Hampir saja, saya hampir kehilangan nyawa saya. Mu Siong Chai memang seorang master pavilion. Itu terlalu berbahaya. Kasihan sekali, tuan dari prefektur seratus negara kita telah binasa begitu saja. Saya khawatir tidak akan ada lagi pavilion pedang surgawi di dunia. Melihat pavilion pedang surgawi jatuh ke kondisi seperti itu, perasaan banyak orang campur aduk. Lihat. Apa? Lihatlah pavilion pedang surgawi. Oh. Bersamaan dengan keributan yang aneh, mata semua orang menoleh untuk melihat ke belakang. Mereka melihat awan tebal yang menyelimuti pavilion pedang surgawi perlahan-lahan menghilang. Di saat yang sama, kabut biru tebal yang menyelimuti dunia juga surut. Setelah sekitar lima menit, cahaya setengah lingkaran besar muncul di depan mata semua orang. Cahaya ini menutupi area yang sangat luas, meliputi sekitar dua per tiga pavilion pedang surgawi. Itu bahkan melindungi puncak utama swat pavilion. Di dalam cahaya, kabutnya kabur, sehingga sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Cahaya energi besar menyelimuti sekeliling, seperti perlindungan dewa iblis. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Mu Siong Chai. Mu Siong Chai, aku tidak menyangka kamu mempunyai tipuan seperti itu. Saya benar-benar salah perhitungan. Di puncak gunung yang menjulang tinggi, pemimpin sekte Shuro, Lian Jin, mengepalkan tangannya. Matanya yang menyipit bersinar dengan tajam. Pemimpin sekte, setelah kita dengan paksa menghancurkan penghalang pertahanan ini, kita akan meruntuhkan pavilion pedang surgawi hingga rata dengan tanah. Yang berbicara adalah penatua penegakan, Yusa. Lian Jin mencibir, jika penghalang pertahanan ini begitu mudah ditembus, mengapa Mu Siong Chai mempertaruhkan nyawanya untuk mengaktifkannya? Ini, Yusa kehilangan kata-kata. Huff, jadi bagaimana jika ada penghalang pertahanan? Kita tidak bisa bersembunyi selamanya. Bahkan Mu Siong Chai sudah mati. Apa yang bisa dilakukan kucing dan anjing yang tersisa? Kirim seseorang untuk menjaga tempat ini. Jika ada sesuatu yang aneh, segera beritahu saya. Ya, pemimpin sekte. Juga, penampilanmu di pertemuan besar SWAT Codex kali ini benar-benar mengecewakanku, kata Lian Jin dengan suara sedingin es. Anggota sekte Asura di belakangnya terkejut, terutama Tuye, Ailan, dan murid Inti Eselon atas lainnya. Tubuh Yusa sedikit gemetar, lalu dia membungkuk dan berkata, Sekte Guru, mereka telah mencoba yang terbaik. Saya harap sekte Guru akan bersikap lunak. Yan Yu, dari Yu dari dari sekte. Lian Lian Lin dari istana, Lin dari Lin. Lian Xiao pertama kali melirik ke arah Tuan Muda Darah Suehe, yang didukung oleh seseorang, menunjukkan sosok yang menyedihkan dan berada dalam keadaan koma yang parah. Dari 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 Yu dari 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 dari, dan, dari Mu, dan dari sekte, dari sekte Yan, dia dari, dari, dari dari kekaisaran, yang dari Chen. Yan. Dari. Siapa pemuda itu? Melapor? Melapor ke master sekte, Tuye gemetar ketika dia melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, nama bajingan kecil itu adalah Chuhen. Dia juga yang membunuh Langli. Wajah Tuye sedikit berubah saat dia berbicara. Bekas luka bakar di wajahnya tampak sangat mengerikan. Oh, Lian Fu sedikit terkejut. Jadi itu dia. Kemampuan bajingan kecil itu memang agak aneh, terutama api ungu itu, sangat mendominasi, lanjut Yu Sa. Dalam benak mereka, mereka tiba-tiba teringat kembali saat Chuhen menyelamatkan Mu Feng. Sekelompok api ungu langsung mengubah lebih dari sepuluh orang menjadi abu. Sungguh menakjubkan dan mengerikan. Anak ini pasti akan menjadi masalah besar bagiku di masa depan, gumam Lian Xiao dalam hati. Master Sekte, saya akan segera membawa orang untuk membunuhnya. Kata Yu Sa. Tidak perlu terburu-buru. Lian Xiao sedikit mengangkat tangannya saat cibiran menghinam muncul di wajahnya. Aku hanya mengatakan bahwa dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Tapi sekarang, dia hanyalah seekor semut di mataku. Dibandingkan dengan dia, aku lebih tertarik pada tikus-tikus dari Sekte Seribu Bango itu. Mata semua orang langsung berbinar. Saya mengerti. Saat ini, anggota tingkat tinggi dan murid jenius dari Sekte Seribu Bango berada di sekitar. Satu-satunya orang yang bisa melawan Lian Xiao, Ki Zhang, masih jauh di Sekte Seribu Bango. Jika mereka mengepung orang-orang dari Sekte Seribu Bango di sini hari ini, cepat atau lambat mereka akan dimangsa oleh Sekte Asura. Cari tikus-tikus dari Sekte Seribu Bango itu dengan sekuat tenaga. Begitu kamu menemukannya, bunuh mereka tanpa ampun, Lian Xiao berhenti dan menurunkan nada suaranya. Iya. Setelah sekian lama, langit kembali berubah menjadi biru cerah. Hanya area pavilion Skyswot yang sedikit suram. Penghalang cahaya berbentuk setengah lingkaran menutupi pegunungan, sungai, dan pegunungan, menutup area tersebut. Penghalang cahaya besar mengalir dengan lingkaran cahaya lembut yang menghalangi segalanya. Setelah itu, orang-orang dari berbagai Sekte yang telah pulih dari keterkejutannya secara bertahap pergi. Setiap orang memiliki perasaan yang berbeda. Beberapa orang merasa kasihan, dan beberapa orang merasa senang dengan kemalangan yang terjadi di pavilion Pedang Langit. Tidak dapat disangkal bahwa apa yang terjadi pada pavilion Pedang Langit akan menyebabkan wilayah seratus negara, yang akhir-akhir ini tidak damai, menjadi semakin kacau. Apakah ini akan menjadi akhir dari kekacauan ini? Ataukah ini akan menjadi awal dari kekacauan? Di sebuah lembah, Chu Hen menatap pegunungan yang dilindungi oleh penghalang cahaya. Dia menghela nafas lega, lalu berbalik tak berdaya dan sedih. Yang terlihat adalah seorang gadis muda yang bersandar di pohon besar. Dia memiliki temperamen halus seperti teratai yang keluar dari air. Matanya yang benar-benar indah mengungkapkan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Melihat wanita di depannya yang bisa menggerakkan hati orang, kesuraman di antara alis Chu Hen tidak bisa membantu tetapi menghilang. Wajah tampannya menunjukkan sedikit senyuman hangat. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Aku yakin teman baikmu juga akan baik-baik saja. Master pavilionmu bukanlah orang biasa. Iya. Chu Hen mengangguk, lalu berjalan ke sisi Luo Mengcang dan dengan lembut memegang tangannya. Ayo pergi. Kemana kita akan pergi? Aku akan mendengarkanmu, jawab Chu Hen. Luo Mengcang tersenyum tipis. Matanya yang cerah dan giginya yang putih sangat menarik. Benar-benar, saya selalu ingin pergi ke dunia luar di wilayah seratus negara. Apakah kamu ikut denganku? Chu Hen memikirkannya, lalu mengangguk setuju. Oke. Kalau begitu ayo pergi. Keduanya berpegangan tangan dan sangat dekat. Mungkin setelah menyaksikan perubahan yang terjadi di Sky Swat pavilion, mereka berdua sepertinya memahami satu hal lagi, dan itu adalah menghargai masa kini. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Namun, tidak lama setelah mereka berdua keluar, serangkaian langkah kaki terdengar. Kemudian, lebih dari sepuluh sosok datang dari hutan lebat di depan mereka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.